Objek wisata Pura Lempuyang masih menjadi destinasi wisata bagi sejumlah wisatawan untuk menikmati hari libur lebaran tahun 2022 setelah sempat tutup selama 2 tahun. Kini objek wisata Pura Lempuyang mulai ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menikmati keindahan candi serta berfoto dengan latar Gunung Agung. Nampak sejumlah wisatawan harus mengantri untuk menunggu giliran berfoto. Selama 3 hari sudah ada sekitar 4.000 lebih wisatawan yang datang. Tercatat selama sehari rata-rata sekitar 1.000 hingga 1.300. Salah satu pengunjung mengaku sudah menunggu sekitar 1 jam untuk berfoto dengan ciri ikonik seperti di media sosial. Pertagangga itu sini tadi. Sudah lama di Bali Bu? Dari sampai 2. Jadi sejak libur panjang itu berarti ya? Cari-cari di internet sih. Sementara itu Bendesa Adat Purwayu menegaskan dibandingkan hari biasa peningkatan sekitar 500 persen lebih terjadi. Jika hari biasa di tengah COVID paling banyak 40 hingga 50 orang per hari. Yang luar itu dari tanggal 2 masuk ribu panjang ada peningkatan kuilnya. Tanggal 2 kurang lebih 1.100. Kemarin kurang lebih 1.200. Dan sekarang kita melihat ada peningkatan kuilnya. Nah ini kembali ke mana pasir ribu dan yang menunggu ini adalah wisatawan domestik. Objek wisata Pura Lempuyang dibuka mulai pukul 8 hingga 18.00 Wita. Untuk tiket masuk bagi wisatawan senilai 30.000 rupiah, sedangkan mancanegara 55.000 rupiah. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali Terima kasih telah menonton!